Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi di video bahan ajar kita yang kedua Masih bersama Mem Ella Sebelum kita memulai materi kita kali ini Ada baiknya kita mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Dilanjutkan dengan doa belajar Supaya Allah memberikan pemahaman kepada kita semua Oke sekarang kita akan memasuki pembelajaran kita hari ini Kemarin kita sudah belajar tentang cara memperkenalkan diri melalui nama Yaitu introduce your name Dan juga kita sudah belajar cara mengeja nama atau spell your name Sebelum memasuki materi kita yang ketiga Mem akan mengulangi sedikit tentang pembelajaran kita yang kemarin Kita bisa menggunakan kata hi dan hello untuk menyapa seseorang Dan untuk memperkenalkan nama kita bisa menggunakan kalimat I am blank 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 My name is blank 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 Atau bisa juga please call me blank 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 Untuk bertanya nama seseorang Kita bisa menggunakan kalimat what is your name Dan untuk alfabet kita ulangi sama-sama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Untuk huruf Z bisa menggunakan Z atau Z Dua-duanya benar nak ya Now, open your book page 8 Sekarang, buka bukumu halaman 8 G, let's write G, ayo tulis Your teacher will spell the names of Titus' friends Write down the names Yang artinya Burumu akan mengeja nama teman-teman Titus Tulis namanya Mem akan menyebutkan hurufnya Silahkan kalian tulis Untuk halaman 8 ini Kita latihan bersama-sama saja Jadi silahkan ditulis di bukunya Tanpa harus dikumpul ke e-learning Yang pertama sebagai contoh T, I, T, U, S Yang kedua A, N, T, O, N Yang ketiga R, A, T, N, A Yang keempat M, A, D, E Kelima F, A, T, I, M, A, H Dan yang terakhir L, A, N, I Next Selanjutnya Page 9 Halaman 9 H, let's write Answer the tightest questions Don't forget to put your picture in the box Jawablah pertanyaan Titus Jangan lupa untuk meletakkan fotomu di dalam kota Jadi di kota ini bisa kalian tempel foto kalian Sekarang membacakan yang di sebelah kiri Beserta artinya silahkan kalian jawab yang ada di sebelah kanan Halo Halo Nah kalau ada orang yang bilang halo Kalian jawab apa? What is your name? Siapa namamu? My name is Blank, Blank, Blank And you? Nama saya adalah Titik, Titik, Titik Dan kamu? I'm Titus Wakerwa Please call me Titus Saya Titus Wakerwa Silahkan panggil saya Titus Please call me Blank, Blank, Blank Silahkan panggil saya Titik, Titik, Titik Jadi kalian isi nama panggilan kalian Jadi kalian isi nama panggilan kalian ya How do you spell your name? Bagaimana kamu mengeja namamu? It is blank, blank, blank Ini titik, 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 Titik How old are you? Berapa umurmu? I am seven And you? Saya tujuh tahun Dan kamu? I am seven too Saya tujuh tahun juga Next, page 10 Selanjutnya, halaman 10 I I Let's listen I Ayo dengar Contoh Sapaan dalam bahasa Inggris Atau biasa disebut dengan greeting Kita lihat dari yang nomor satu Good morning Good morning My name is mother What is your name? Artinya Selamat pagi Jadi good morning itu artinya selamat pagi Nah ya My name is mother Kemarin sudah kita belajar My name is Artinya nama saya adalah Mother What is your name? Siapa namamu? Good morning mother My name is Titus Selamat pagi mother Nama saya Titus Hello mother I am Lani Halo mother Saya adalah Lani Picture number two Gambar nomor dua Good afternoon I am Ratna Who are you? Good afternoon artinya selamat siang I am Ratna Saya adalah Ratna Who are you? Who are you artinya Siapa kamu? Good afternoon Ratna I am Anton Selamat siang Ratna Saya adalah Anton I am Titus Saya adalah Titus Hai Anton Hai Titus Hai Anton Hai Titus Picture number three Gambar yang ketiga Good evening Titus Good evening artinya Bisa selamat sore Atau juga bisa selamat malam Good evening mother Selamat malam mother Kita bisa menentukan Selamat sore Atau selamat malam Lihat dari gambarnya Itu ada gambar bulan Berarti malam hari Good night Lani Selamat malam Lani Jadi good night artinya Selamat malam Good night mom Selamat malam ibu Ini akan menjelaskan dulu Jadi misalkan kalian jalan-jalan Di malam hari Terus ketemu sama temannya Kalian bisa menggunakan Good evening Perbedaan arti selamat malam Pada good evening Dan good night adalah Kita menggunakan good evening Ketika kita bertemu sama teman Di waktu sore atau malam hari Perbedaan dengan good night Good night selamat malam juga Tetapi good night digunakan Ketika kita mengucapkan selamat malam Dan kita mau tidur Jadi good evening dan good night Memiliki arti yang sama Kalau good evening bisa untuk selamat sore Atau selamat malam Sedangkan good night hanya untuk selamat malam Sampai sini paham nak ya Perbedaan selamat malam yang evening Dengan selamat malam yang good night Next page 12 Selanjutnya halaman 12 J Let's listen and practice J Ayo dengar dan praktekan Listen again to the dialogue in task 1 Repeat after the dialogue Dengar kembali percakapan yang ada di tugas 1 Ulangi setelah percakapan Jadi mem akan bacakan percakapan yang ada di kotak percakapan Kalian ulangi setelah mem Walaupun mem tidak lihat Mem harap kalian mengulanginya Supaya kita lancar ketika membaca Dalam bahasa Inggris Number 1 Number 1 Good morning My name is Mother What is your name? Silahkan diulangi Good morning Mother My name is Titus Silahkan diulangi Hello Mother I am Lani Silahkan diulangi Number 2 Number 2 Number 2 Good afternoon I am Ratna Who are you? Silahkan diulangi Good afternoon Ratna I am Anton Silahkan diulangi I am Titus Silahkan diulangi Number 3 Good evening Titus Silahkan diulangi Good evening Mother Silahkan diulangi Number 4 Number 4 Good night Lani Silahkan diulangi Good night Mom Silahkan diulangi Alhamdulillah kita sudah di akhir materi kita kali ini Di unit 1 Di unit 1 Memulangi bahasan kita yang tadi Ask your friends name and age Bertanya Nama dan usia temanmu Yaitu dengan menggunakan kalimat What is your name? Siapa namamu? Atau Who are you? Siapa kamu? Cara menjawabnya Bisa menggunakan kata I am Blank-blank-blank Titik-titik-titik My name is Blank-blank-blank Nama saya Titik-titik-titik Untuk bertanya usia Kita menggunakan kalimat How old are you? Yang artinya Berapa umurmu? Atau berapa usiamu? Jawabnya bisa menggunakan kalimat I am Titik-titik-titik Saya Sebutkan angkanya berapa Dan juga kita tadi telah mempelajari Greet your friend Yang artinya Menyapa temanmu Untuk menyapa orang Kita bisa menggunakan Good morning Yang artinya Selamat pagi Ada Good afternoon Selamat siang Ada Good evening Yang artinya Selamat sore Atau selamat malam Dan yang terakhir Ada good night Selamat malam Yang digunakan ketika kita Mau tidur Sekarang kita lanjut Ke page 13 Halaman 13 K Let's match K Ayo pasangkan Ada latihan Ada latihan Silakan kalian pasangkan Gambar yang ada di sebelah kiri Dengan kalimat yang ada di sebelah kanan Tarik garis Untuk memasangkan Antara gambar dan kalimat yang tepat Sampai disini dulu Sampai disini dulu Untuk materi kita Di unit 1 Di unit 1 Mem ucapkan terima kasih Karena kalian telah menonton Bahan ajar ini Mem harap kalian semua paham Dan mengerti Apa yang telah mem sampaikan Jika ada yang kurang dipahami Kalian bisa langsung menghubungi mem Akhir kata Mem ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye